Jumlah kunjungan, jumlah wisatawan yang datang. Yaitu tadi kalau weekday bisa sampai 4.000-5.000. Pada saat weekday seperti hari-hari ini ya, ini sudah lebih banyak jumlah kunjungan, jumlah wisatawan yang datang. Yaitu tadi kalau weekday bisa sampai 4.000-5.000. Sebelumnya kan hanya 1.200, 2.000. Nah sekarang sudah mulai tanda-tanda peningkatan itu sudah mulai terlihat. Pada peningkatannya berapa? Kalau misalnya dari 1.000 atau 2.000 ke 4.000, ya sudah hampir. Akhir tahun sih kami memproyeksikan tidak terlalu tinggi. Kita belajar dari pengalaman kemarin, lebaran tahun kemarin itu angka tertinggi tidak sampai 15.000 di Borobudur ya. Padahal angka-angka sebelumnya itu jauh lebih tinggi dari itu, bisa sampai 21.000. Tetapi ternyata puncaknya di lebaran kemarin itu hanya di angka 13.000. Ya salah satu faktor mungkin ya, kalau saya mencoba memintigasi satu, karena pembatasan pengunjung ini paling tidak akan mempengaruhi minat wisatawan yang datang ke Borobudurnya, tidak bisa naik ke Candi nih. Ini lata-lata berapa yang naik Candinya? 1.200 kalau yang naik. Itu terperlu ya setiap harinya? Setiap hari ini sudah mulai peningkatan rata-rata akupensinya 100 persen perharinya. Nah ini aja kan dari beberapa hari sebelumnya pengunjung yang naik itu hanya sekitar 900-an, kadang hanya 1.000, 1.000 lebih sedikit, nah sekarang sudah 1.200. Ini kan dari sisi yang naik Candi, kira-kira ya 3-4 hari yang lalu. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.